Ya, sore hari ini saya hadir di Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini, karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di ASEAN Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24, saya kira kesempatan itu masih panjang sehingga tadi saya sampaikan kepada mereka, jangan patah semangat.